Welcome back to Time Out! Seru, dan nanti gue juga di akhir video ini akan kasih prediksi kira-kira siapa yang akan menang 2 game tersebut. Dan memang season preview kali ini beda dengan tradisi, biasanya ada adianin di sebelah gue. Tapi karena gue lagi nggak di Indonesia sekarang ini, jadi tidak memungkinkan. So hopefully you can still enjoy the video, dan juga ini akan mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi season baru NBA. Banyak banget pasti yang kita harus bahas, tapi gue akan mencoba untuk sesimpel mungkin, biar kalian nggak ngantuk, dan juga nggak terlalu boring kelasnya. Tapi of course gue akan kasih prediksi kalian Rookie of the Year, MPP, siapa yang akan juara East, juara West, siapa yang akan juara NBA, itu pasti yang ditunggu-tunggu kan. Pasti kalian bilang tuh, kok Rocky akan nge-jinks tuh ntar timnya tuh. Jadi, all the good things kita akan bahas di kelas kali ini. And Wemby, kita nggak boleh lupa juga, kita harus bahas Wemby. Apakah Wemby akan jadi All-Star yang juga Rookie of the Year? Itu semua kalian bisa nantikan di kelas Time Out kali ini. And once again guys, thank you so much though for always joining dan juga supporting kelas Time Out hampir setiap episodenya. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk support channel ini guys, karena selama All-NBA season kita akan bahas kok ada yang seru-seru di sini. Jadi, biasanya kasih like, kasih komen, dan support juga dengan jadi member guys, biar kita bisa survive lagi next season. Oke guys, kalau gitu, langsung aja kita masuk ke kelas Time Out hari ini. Kita akan memulai kelas hari ini dengan mengucapkan happy retirement kepada 4-time champion Andre Igudala. Kemayah ini, Igui baru aja announce kalau dia akan pensiun setelah 19 season di NBA. Main itu termasuk 4 kali juara dan juga 1 finals MVP. Dia merupakan salah satu sih kunci komponen saat lagi Warriors ya. Juara tahun 2015, dimana Steve Kerr bikin adjustment untuk masukin dia ke starting line up. Dan setelah itu Warriors jadi juara NBA setelah 40 tahun, seinget gue. Dan ya, what a career sih menurut gue untuk Igudala. Aku pernah juara dunia juga sama tim USA sih, seinget gue. Olimpiada, I think so. Olimpiada juga. So, we'll see apakah dia akan masuk ke Hall of Fame atau tidak nanti ini. Tapi pasti sekarang, dia kayak udah siap nih untuk full time sebagai podcaster bersama Point Forward. So, once again, congratulations and also happy retirement untuk Igudala. And of course, great news from the Milwaukee Bucks. Our boy Marquise Bolden akhirnya mendapatkan two-way contract dari Bucks. Setelah kita tak bisa ingin sama dua orang dalam. Yaitu Robin Lopez dan juga Tanasis. Akhirnya seneng banget sih untuk lihat Marquise bisa mendapatkan kesempatan ini. Two-way contract ini akan memperbolehkan Marquise, kalau nggak salah, itu bermain bersama Bucks selama 50 pertandingan. Tapi memang, I think most of the time, dia akan bermain bersama tim jiliknya Bucks, yaitu Wisconsin Hurts. Kemain nih, kita tahu sih, si Bucks itu sempat ngelepas salah satu pemain two-way-nya, Omery Moore. Itu kenapa ada satu spot terbuka dan memang udah agak feeling sih. Kayaknya dibukanya untuk Marquise Bolden. Dan Bucks ini emang kayaknya pengen jadikan si Bolden ini sebagai insurance untuk Robin Lopez, kalau lagi dia sayur. Ataupun juga kalau Bobby Portis, udah males tuh main jadi center. Kalau mereka butuh size, mereka ntar bisa panggil tuh si Bolden ke tim Milwaukee Bucks ini. Kemain nih, kita tahu emang Bolden nggak terlalu dapat banyak menit sih. Tapi untungnya masih aman posisinya setelah preseason. Gue yakin juga Bucks udah tahu lah ya, kualitasnya Bolden. Karena Bolden juga tahun lalu juga ikutan training camp di Milwaukee. Bolden masih 25 tahun, a good rim protector. Dan yang paling penting adalah, dia bisa stress the floor. Dia bisa nembak 3 point agar Yanis bisa nge-drive-nge-drive lah ya. Karena ini Marquise menurut gue harus kerja keras aja. Dia harus juga take advantage of the facility. Dia bisa pakai fasilitas di Milwaukee Bucks guys. Jadi tiap hari harus nambah sih. Nambah latihan agar nanti misalkan kalau bulan Desember atau Januari tiba-tiba di collab sama Bucks. Dia udah siap sih untuk impress Adrian Griffin dan juga coaching staffnya Bucks. Karena harapan kita of course adalah Marquise bisa dapat normal atau juga regular NBA contract at the end. And that will be crazy. But once again, congratulations kepada Marquise Bolden. Mari kita doakan dan kita support agar dia nantinya bisa menjadi pemain regular bersama Milwaukee Bucks. Gue gak sabar sih liat kalau Marquise dapat kesempatan main sama Dame, sama Yanis. That's gonna be crazy guys. So good luck Marquise. And sekarang saatnya untuk kita preview NBA season 2023-2024. Kita akan bahas terlebih dahulu dengan hal yang baru di NBA. Of course season ini akan ada in-season tournament. NBA harapannya adalah dengan adanya in-season tournament. Para fans itu akan nonton dari awal hingga akhir season. Karena banyak orang yang nonton mungkin dari bulan April atau sampai final aja gitu. Jadi nontonnya pas udah serunya aja pas playoff. Harapannya dari Mas atau Om Adam Silver. Ini adalah fansnya NBA akan semakin engage dari awal. In-season tournament ini akan mulai dari tanggal 3 November. Ada 3 grup di East, ada 3 grup di West. Nanti rekornya untuk season tournament itu akan masuk ke rekor regular seasonnya mereka kecuali untuk final. Jadi akan ada 2 tim yang kemungkinan mainnya 83 game kali ya regular season ini. Dan untuk semifinal dan finalnya nanti akan bermain di Las Vegas. Dimana kita akan ngeliput langsung semoga di approve akreditasinya. Kita akan kesana. Pemenangnya akan mendapatkan trofi dan juga cash money dari NBA. Gue jujur penasaran akan seberapa serius tim-tim ini untuk memenangkan in-season tournament. Karena kalau mungkin kata netizen ini kan piala ciki ya. Bukan piala beneran ya gitu. Jadi gue penasaran sih yang nafsu kira-kira tim kayak apa. Mungkin di muda kalian pengen banget untuk jadi juara in-season tournament ini. Kalau gue harapannya of course Clippers gue bisa juara in-season tournament. Karena realistis aja. Kita gak bakal juara NBA. Jadi kalau at least kalau bisa juara in-season tournament bisa pamer dikit lah ya. Tapi ya Clippers gue nambahnya cuma Joshua Primo yang bermasalah. Dan juga KJ Martin. Aduh ampas lah kayak tim gue season ini. Tapi itu adalah sedikit preview aja sih untuk in-season tournament. Kayaknya nanti kalau dia nyampe ke semifinal dan ke final. I think itu baru sih kita akan merasakan serunya in-season tournament. Oke. Tim mana yang memiliki the best of season? Jawaban yang paling gampang jelas adalah Phoenix Suns. Ataupun juga Los Angeles Lakers. Tapi gue mencoba mengambil jawaban anti-mainstream guys. Dan gue mau milih Houston Rockets. Ini pilihan yang bisa bikin gue look really good. Or I look like an idiot nanti at the end of the season. Karena a lot of changes untuk Houston Rockets. Obviously mereka pick up a new coach. Ime Yudoka. Lalu juga ada free agent Fred Fanfleet yang sedikit overpaid. Dylan Brooks yang juga overpaid. Lalu ada Jeff Green, Jockland Dell, Reggie Bullock. Dan juga ada Aaron Holiday. Mereka juga gue gak boleh lupa. Mereka juga menambahkan dua rookie yang cukup bagus. Dan juga menjanjikan. Yaitu Amin Thompson. And of course Cam Whitmore juga. Gue gak bilang mereka guarantee playoff. Karena the West is crazy. Mereka itu akan ketat banget sampai akhir season. Tapi gue percaya mereka ada chance untuk bisa ke play-in tournament. Gue suka banget additionnya Jeff Green. Tau tahu Jeff Green last season baru aja juara bersama Denver Nuggets. Kayaknya itu dia bisa jadi veteran di Rockets yang kayak ngatur lah. Ataupun juga bisa jadi leader untuk pemain-pemain muda ini. Dan gue gak boleh lupa juga bahwa Ime Yudoka di tahun pertamanya bersama Celtics. Dia langsung masuk ke NBA Finals. Jadi pelatih ini nih jago. Jago pelatihnya. Dan juga sekarang lebih ada arah lah ya mainnya untuk tim Rockets ini gak akan tanking lah. Mereka next season. Gue tahu juga Rockets banyak buang-uang seperti gue bilang tadi beberapa pemain yang overpaid. Tapi ini gue bilang squadnya sih very exciting. Kita tahu masih ada young players like Jalen Green, Alperin Shangun, masih ada Jabari Smith Jr. I think the Rockets gonna be so much fun to watch man. Akan banyak dang-dang sih kayaknya dari Jalen Green dan juga Amin Thompson. Gue prediksi gue Rockets bisa masuk ke play internemen sih. Karena Fred Fanford juga he's an NBA champion. I think dengan beberapa pemain senior ini dan mix dengan pemain muda. Ini kayaknya agak balance. Jadi mereka kayaknya akan punya chance menurut gue untuk at least meramaikan posisi 9 ataupun juga posisi 10 nanti ini di Western Conference. Nanti end of the season kalau mereka tiba-tiba sayur banget dan gak bisa ngapa-ngapain. Kalian bisa silaturahmi lah. Balik lagi ke video ini ya. Oke berikutnya. Bisakah Victor Wemenyama menjadi Rookie of the Year dan juga NBA All-Star di tahun pertamanya? Menurut gue yes he can. Did you see that game lawan Warriors? Gila banget itu game absurd. Itu kita bisa lihat bagaimana luar biasanya si Wemby lu liat fotonya dia yang mau nge-block si... Yang nge-block actually dia nge-block si Wiggins dari 3 point tuh gila man. I've never seen any pictures like that sih. Itu orang menurut panjang malah sih. Udah menurut kayak alien yang bisa stretch gitu sih. So gue percaya I think dia akan melebihi ekspektasi kita sih. Kayaknya di NBA season kali ini. Kita juga bisa lihat. Dia kemarin ini sampe gue mau ngomong apa. Lupa kan. Banyak banget tembakan-tembakan yang susah banget depannya Clay Thompson. Lalu juga dia kasih liat kita bisa off the dribble pull up. How you gonna guard that guys? How you gonna guard that? Gila sih. Wemby ini gue udah siap sih untuk beli jersey-nya Wemby. Wemby ekspektasi gue atin dia bakal average-nya 20 plus point, 10 plus rebounds. Jadi di tahun pertamanya gue yakin dia akan double-double untuk average-nya. And probably dia akan nambahin 3 blocks per game. Jadi itu kenapa gue expect dia bisa langsung jadi NBA All-Star. Walaupun pasti akan jadi bench dulu karena ada Jokic kan pasti center-nya nanti. Jadi gue yakin dia akan masuk ke All-Star dan juga akan menjadi Rookie of the Year. Walaupun Rookie of the Year akan rame banget sih. Ini akan ketat banget karena kemarin ini juga gue udah bahas di kelas timeout. Ada Chad Holmgren, ada Thompson Twins, ada Scoot Henderson. Man, everybody gonna be a contributor untuk timnya masing-masing season ini. Jadi itu kenapa menurut gue akan ditentukannya kayaknya sampe akhir season. Tapi menurut gue Wemby bisa lah bungkus untuk Rookie of the Year. And of course juga NBA All-Star. Kalian setuju atau tidak, kalian bisa aja let me know in the comment section below. Oke, sekarang kita pindah ke MVP. Siapa yang akan menjadi MVP musim ini? Kalau kita lihat dari odds-nya, obviously Nikola Jokic paling favorit. Even last year menurut gue harusnya dia yang menang. No disrespect kepada Joel Embiid. Tapi Jokic I think masuk ke season ini pun ya kita tahu lah ya. Dia nggak akan punya goal untuk jadi MVP. Dia pasti hanya ingin bawa Nuggets untuk bisa back-to-back champion again. Gue kalau disuruh pilih MVP-nya siapa, nggak tahu kenapa. Gue lumayan feeling Jason Tatum akan menjadi MVP tahun ini. Nggak tahu kenapa kayaknya ini tahunnya Tatum aja sih. Ini season ke-7 loh. Gila nggak beras ya. Tatum ada 7 season di NBA dan umurnya masih 25 tahun guys. Gila sih. Dan dia sama-sama pieces kayak gue. Beda 2 hari doang ultahnya. Jadi karena makanya itu kenapa gue pengen jadi fansnya Jason Tatum. Kita sama-sama tim pieces. Tahun lalu average-nya 30,1 point per game. Dan juga 8,8 ribuan per game. Untuk dia jadi MVP, of course. Ini dibutuhkan Boston Celtics untuk menjadi number one seed di Eastern Conference. Dan kalau perlu, Jason Tatum lembak 3 point-nya itu harus improve ke 40% lagi sih. Karena tahun lalu dia tuh hanya 35% aja dari 3 point. Dan Boston nggak boleh choke-choke sih di quarter keempat ya. Jadi Tatum ini harus lebih menjadi big game player. Jadi lebih clutch lagi untuk Boston Celtics. Bila dia ingin memenangkan MVP award this season. So like I said, this is gonna be a big year untuk Boston Celtics. Karena mereka udah nambah Chris Stapps Porzingis. Nambah Drew Holiday. Mereka sampe buang. Dua pemain yang menurut gue anchor defense-nya mereka itu Marcus Smart dan juga Robert Williams. So they are going for, they are going all in. They are going all in this season. Is it championship or buzz for mereka? Kalau mereka nggak juara, kayaknya feeling-feeling gue duo Jace bisa dipecah sih abis season ini. Jadi ini akan menjadi tahun pembuktiannya Jason Tatum. Oke, sekarang kita akan pindah ataupun juga ngomongin tentang Eastern Conference. Pertanyaannya of course paling besar adalah apakah ada tim yang bisa bersaing dengan dua tim yang kandidat untuk menang East yaitu Boston Celtics dan juga Milwaukee Bucks? Menurut gue belum ada kayaknya sih. Agak susah untuk bisa kempit dengan dua tim itu. Kita tahu walaupun starting line-upnya kita bahas Milwaukee Bucks terlebih dahulu. Milwaukee Bucks itu gue nggak salah ya selama preseason. Gue jujur nggak gitu ngikutin preseason. Kalau gue baca, itu mereka baru mainin starting line-upnya mereka yaitu Dame, Malik Beasley, Chris Middleton, Yonis, dan juga Brooke Lopez. Itu baru beberapa menit saja. Jadi mereka belum punya waktu untuk latih apa, untuk bermain bareng di lapangan yang lama. Tapi gue tetap expect mereka akan gel secara cepat dan menjadi tim yang akan sulit banget untuk di kalahkan. Tapi gue excited banget sih untuk lihat Yonis pertama kali bermain Next to a Superstar. Dia baru aja extend hari ini. Dapat 3 tahun 186 juta US dollar extensionnya. Gila, man. That's a lot of money. Kalau hal-hal tahun terakhirnya Yonis akan dapat 66 juta US dollar. Udah sekarang dia bisa fokus lah sama menang championship lagi untuk Milwaukee setelah dia udah commit. Gue tadi pengen tau banget sih, seberapa dad lisi duo dari Yonis dan juga Damian Lillard ini. Orang udah banyaknya ngomongin, oh pick and roll. Pasti susah banget untuk dijaga. Nah, gue pengen lihat in real season bagaimana dua pemain ini nanti bisa excel dan juga compliment each other. Tapi gue juga happy untuk Damian. Dia akhirnya punya kesempatan atau chance untuk bisa compete for a championship with the Bucks. Di Bucks pun juga gue berharap dengan Marjon Bucham untuk bisa take a leap. Damian Lillard ngomong bangga-banggin dia banget ataupun juga has high praise for him. Karena dia setiap kali ataupun juga setiap hari selalu nambah latihannya. Gue cukup yakin sih Marjon ini akan bisa average like 12 sampai 14 poin harusnya dari benchnya Milwaukee Bucks. Sedangkan Celtics, like I said, mereka bener-bener all in. Tahun ini kasih Jalen Brown juga kontrak Supermax dengan 300 juta for 5 years. Jalen masih ngutang sama gue di La Favella. Seharusnya ini mereka sangat motivated banget lah ya. Karena kita tahu kalahnya lumayan nyesek dari Miami Heat di Conference Finals ya. Kok gue gak salah? Kok gue lupa Conference Finals? Lepas Semifal? Enggak, Conference Finals. Tahun lalu untuk Boston Celtics melawan Heat. Semoga Joe Mazzula ini gak akan pelit sih. Untuk ngambil timeout season ini kuncinya sih udah tinggal health ya menurut gue untuk Boston Celtics. Kalau KP bisa stay healthy, I think they are gonna be really good. Lo bisa lihat pas preseason KP udah ngedang-ngedang mulu, man. Dan kayaknya langsung tune in juga ke offense-nya Celtics. Kalau Drew, I feel like dia bisa jalanin role-nya sebagai defender. Sebagai perimeter defender bersama Derek White nanti ini. And I think Drew juga diperlukan sama Boston Celtics sebagai a strong voice in the locker room. Kayaknya dari dulu problemnya Celtics tuh gak punya someone yang leader dan juga strong voice sih di locker room. I think this is the first time sejak duo Jays ini bermain di Celtics untuk punya seorang kayak Drew Holiday di locker room. Jadi, gue lumayan punya ekspektasi tinggi sih untuk Boston Celtics. Dan gue, like I said, jujur gue gak ngeliat any Eastern Conference team come close to these two teams. Tadinya gue mau bilang Philly dengan pelatih baru Nick Nurse. Very excited. Doc Rivers udah gak ada di Philly. Sedih gue kangen sih sama Doc Rivers. Tapi sayangnya James Hardennya mau gue kelatihan guys. Jadi, ini kenapa menurut gue agak susah kalau Philly ingin compete tanpa James Harden. Kita tahu value-nya James Harden dan juga kemampuannya James Harden untuk bisa bermain bersama Joel Embiid. Gue gak tahu kenapa feeling gue tapi tetap sih kayaknya Harden akan end up di klipas gue nanti ini. Doi kayaknya udah ngebet banget pengen pulang kampung. Tapi, like I said, kalau gak ada Harden mereka akan bertumpuk pada Tadis Maxi. Tadis Maxi harus step up sebagai the second superstar untuk Philly. Karena kalau Baez-Hers gue gak tahu bisa diharapkan atau tidak ya. Lalu, bench-nya mereka juga tipis banget sih si Philly ini mungkin. Philly itu ada Pat Beff ya sekarang ya. Pat Beff, mereka yang udah ending sih. So, itu kenapa menurut gue Philly susah dan Emo. Emo Jimmy Butler bersama MyAimHit juga menurut gue. Mungkin mereka bisa compete melawan Celtic dan juga amin wakibah. Terus, akhirnya gamenya akan seru. Tapi, nah men, akhirnya udah abis sih. Kayaknya menurut gue udah abis bensinnya di last season. Karena last season, runnya mereka epic banget ya. Dari posisi ke-8 bisa masuk ke NBA Finals. Itu bener-bener gak ada yang nyangka sih. Itu semua bisa terjadi. Jadi, menurut gue kayaknya untuk bisa mengulang hal tersebut lagi season ini. Itu udah bener-bener hampir impossible sih menurut gue. Dan, gue, taruh lu, gue sampe mana dos gue nih? Jadi, gue menurut gue kayaknya susah untuk ada tim-tim di Eastern Conference. Selain itu, siapa lagi? Ada mungkin kayak New York Knicks yang menurut gue gak akan bagus-bagus banget. Lalu ada Chicago Bulls kayaknya juga masih berat. Brooklyn Nets. Jadi, itu kenapa menurut gue dua tim, Celtics dan Bucks ini kayaknya akan lumayan lancar untuk mengamankan posisi 1 dan 2 di Eastern Conference nanti ini. Tapi, kalau lu suruh gue pilih siapa yang akan masuk ke NBA Finals dan siapa yang akan menang East, gue akan milih Boston Celtics. Dengan alasan Celtics itu pelatih, sorry, Bucks itu pelatihnya masih baru. Adrian Griffin. Gue gak tahu seberapa jago dia akan melatih, rotasinya dia akan seberapa bagus. We have to see in this couple of games. Jadi, itu kenapa gue kasih Celtics the edge over the Bucks. Obviously, juga menurut gue Celtics rotasi tujuh pemainnya kuat banget sih. Tujuh sampai lapan pemainnya itu menurut gue masih menang daripada rotasi lapan pemainnya si Milwaukee Bucks. Oke, sekarang kita akan bahas siapa kira-kira yang bisa jadi surprise di Eastern Conference. Gue punya ekspektasi cukup tinggi untuk Indiana Pacers. Gue suka banget addition-nya Bruce Brown, Obi Topin, lalu juga Daniel Tice. Obi Topin, kita bisa lihat seberapa potensinya dia selama di New York Knicks. Cuman memang sayang, dia gak dapat menit dari Tom Thibodeau. Kali ini dia punya kesempatan untuk bisa showcase his skills. Kemarin ini udah East Bay dunk. Apa yang lewat kolong itu kemarin dia dunk pas lagi preseason. Obi Topin akan menjadi salah satu kandidat sebenernya gue untuk bisa jadi most improved player seharusnya. And of course, gue juga harap dengan hadirnya Tice, ini dia bisa nge-push Miles Turner untuk selalu niat main. Miles itu suka angin-anginan malu sih kalau main. Jadi, ya, tinggi dia butuh seorang big man lagi yang veteran yang bisa marahin dia sih untuk bisa bermain bagus nantinya untuk Indiana Pacers. Sedangkan kalau Bruce Brown, of course, diharapkan bisa menularkan mental juaranya untuk pemain-pemain muda seperti Tyrese Halberton dan juga Benedict Maturin. Gue sih ngerasa mereka bisa banget sih compete for a six, for a six seat untuk Eastern Conference karena mereka masih ada Buddy Hilt, masih ada TJ McConnell, Joyce Walker. Joyce Walker ya bener yang namanya ruginya yang gue harapkan juga bisa contribute untuk Pacers. But obviously, itu semua sukses Pacers tergantung dengan seberapa jagonya Tyrese. Tahu di Indonesia, Tyrese sih kalau main di NBA Fantasy pasti oke banget sih. kayaknya asis, rebound, semuanya steals, poin banyak semua sih. Jadi, itulah team yang gue akan pilih sebagai surprise di East. Sedangkan untuk team yang paling flop ataupun yang bisa flop di Eastern Conference, semua pasti akan pilih banyak mungkin Charlotte Hornets. Tapi kalau gue enggak. Gue pilih adalah Toronto Raptors, guys. Memang gue tahu masih ada Pascal Siakam, masih ada Scottie Barnes, lalu juga ditambah ada Dennis Schroeder sekarang ini. Tapi gue enggak tahu kenapa, pelatihnya aja gue enggak kenal siapa namanya sampai sekarang. Gue enggak tahu kenapa gue feeling gue mereka akan jadi tim Hore aja, guys. Di NBA tahun ini. Karena gue lihat bench-nya, itu gue kayaknya enggak kenal selain Chris Boucher. Gila, gue bener-bener ngeblank banget ngelihat bench-nya dari si Toronto Raptors. Jadi, gue enggak tahu kenapa setelah ditinggal sama Fred Van Vliet dan juga Nick Nurse, I think it's gonna be a rough year in Toronto, guys. Jadi, itu adalah pilihan gue untuk di Eastern Conference team yang akan nge-flop. Oke, karena kita akan pindah ke Western Conference yang akan susah banget ditebak. Obviously, semua harus dimulai dari The Defending Champion, yaitu Denver Nuggets. Pretty much masih the same team. Mereka hanya kehilangan pemain bench-nya mereka, yaitu Bruce Brown dan juga Jeff Green. Tapi emang itu dua perannya cukup penting sih di bench-nya si Nuggets. Mereka hanya menambah Magai, yaitu Justin Holliday dan juga rookie Julian Strudder. Gue suka banget nih sama rookie dari Gonzaga ini. Gila, dia selama pre-season sih impressive banget sih. Nembaknya, dia bener-bener ngasih lihat kalau dia ready banget untuk jadi shooter di NBA. Dia sempat nyetak 23 poin melawan Chicago Bulls dan juga 20 poin melawan Phoenix Suns. Semoga aja nanti pas lagi NBA 2 pre-season dia bisa mendapatkan menit juga ataupun juga masuk ke rotasinya. Mike Malone, superstar mereka of course Nicola Jokis dan juga Jamal Mori kemarin ini set out of the World Cup. Jadi mereka harusnya udah well rested dan juga udah healthy for the new season. Of course masih ada Michael Porter Jr. masih ada Aaron Gordon. Siapa lagi? Satu lagi yang gue miss ya starternya mereka yang gue gak sebutin. Kok gue lupa? Tapi, menurut gue mereka of course kalau liat power ranking pas pre-season ini mereka masih nomor 1. dimanapun itu mereka masih dijagukan untuk bisa memenangkan West lagi tapi menurut gue mereka gak akan menang West on ini karena it's hard man to win back to back Western Conference karena benchnya mereka gak sedip itu sih gue main pas merahatiin. Of course masih ada Christian Brown yang akan menggantikan perannya Bruce Brown dia ini kalau hal sempat meledak di NBA Finals di game ketiga dengan 15 poin. Christian Brown sangat potensi banget. Defense-nya bagus, energinya bagus, bisa nembak 3 poin. I think easily he could replace si Bruce Brown. Tapi, setelah itu loh, setelah itu siapa yang main dari cadangannya si Denver Negeri? Karena kayaknya rotasinya mungkin setelah itu Peyton Watson ataupun juga Julian Strother bersama gue lupa mulu karena sama Reggie Jackson kayaknya. Kayaknya Reggie Jackson masih di situ tuh kayaknya. Jadi, gue gak sure gue gak yakin dengan cadangannya Negeri setahun ini itu kenapa gue gak jagoin mereka untuk bisa juara Western Conference. Peyton Watson ini harus banget sih bisa develop his game kalau Denver ingin punya kesempatan untuk bisa jadi back to back champion season ini. Kalau di West jujur gue jagoinnya Los Angeles Lakers squadnya mereka jujur aja menurut gue sangat komplit sih. Lakers offseason ini nambah Gabe Vincent Jackson Hayes lalu juga Christian Wood Thorin Prince dan juga Cam Radish Thorin Prince ini cukup penting jadi 3 and D nantinya untuk Lakers menurut gue ini adalah signing yang mungkin paling underrated untuk Lakers karena dia he could really shoot the 3 point shot kita tahu selalu kelemahannya Lakers adalah 3 point mereka sangat rendah banget untuk presentasenya dan dengan hadirnya Gabe Vincent dan juga Thorin Prince ini harapannya akan bisa menambah tembakan 3 point Lakers season ini gue juga suka banget dengan additionnya Jackson Hayes energinya bagus banget untuk Lakers selama preseason ini walaupun memang menitim masih dikit banget tapi menurut gue anak muda ini atletik banget itu juga dibutuhkan sama Lakers bisa juga untuk ngeblok-ngeblok rebounds selalu juga finish in transition bisa catch HLU kayaknya bisa-bisa lebih bagus daripada Christian Wood si Jackson Hayes itu hot takes gue tapi that's a good addition untuk Lakers of course LeBron masuk ke year 21 tapi kita akan tetap expect dia akan menjadi all-around player dan juga run the offense untuk Lakers LeBron I think he's on pace guys untuk jadi pemain pertama di dalam sejarah NBA untuk mencetak 40.000 point kalau gue lihat kayaknya ini mungkin hitungan gue setelah 60 game kayaknya itu akan tembusin nanti tapi of course kita bentar lah gue tunggu lah ya kita tunggu lah nanti sampai prediksi gue siapa yang akan juara apakah LeBron bisa atau tidak memenangkan ring kelimanya season ini ditunggu aja nanti di akhir video Anthony Davis I think kuncinya Lakers obviously Anthony Davis harus menjadi the best defender in the NBA kalau Lakers punya kesempatan masuk ke NBA finals lagi of course harus healthy juga kita tahu ini manusia kaca satu si AD ini tapi AD kemarin bloknya keren banget main sama si Yusuf Nurkits di blok-blokin Yusuf Nurkits kalau gak halah dia 5 blok dalam berapa menit lawan Phoenix Suns itu jadi menurut gue kalau AD bisa stay healthy dan dia bisa jadi a monster on defense I think Lakers have a big chance untuk bisa masuk ke NBA finals and of course D'Angelo Russell yang terinspirasi sama Derek White katanya tapi selama preseason gue liat sih dia sangat commit sekali untuk bermain defense improve banget dia juga suka full court press sekarang ini dia kayaknya bener-bener tidak mau jadi liability di lapangan untuk defense Lakers karena kalau dia jadi liability dia gak akan dapet menit jadi itu kenapa he is working really hard untuk bisa jadi decent defender untuk Lakers dan setelah itu masih ada Austin Reeve dan Rui Hacimur makanya ini timnya deep banget men gila Lakers bisa go 9 deep 9 or 10 deep kayaknya timnya Austin Reeve of course habis sama tim USA main di FIBA World Cup I think he's gonna still gonna put up like 16 points per game probably untuk Lakers dan Rui Hacimur kita tahu took took the summer off dia kata work out with LeBron James almost every day juga so kita juga semua pengen lihat bagaimana improvement-nya Rui season ini jadi menurut gue Lakers ini mereka udah keep core-nya mereka keep their main players di taman nanti gue rasa ada Max Christian mungkin aja bisa break out juga this year jadi itu kenapa menurut gue Lakers adalah the favorite sih untuk bisa menangkan Western Conference gue sebenarnya tadi mau miliknya Phoenix Suns sejujurnya tapi gak tahu kenapa gue tuh gak pernah percaya dengan super team gue tahu sih Devin Booker Bradley Bill Kevin Durant they are so nice main together tapi setelah gue perhatiin lagi ternyata roleplayersnya si Suns itu gak sebagus itu juga sih jadi gue gak bisa yakin dengan tim Phoenix Suns ini apalagi ini adalah tahun pertamanya mereka bersama Coach Frank Vogel juga akan banyak masa transisi masa adjustment dan gue ngerasa mereka tuh akan sangat bergantung dengan starting line upnya mereka gue hampir sekarang masih jujur belum tahu sih siapakah kira-kira yang bisa menjadi backupnya Devin Booker sebagai point guard nanti ini jadi itu kenapa alasan gue memilih Lakers over Phoenix Suns untuk bisa menangkan Western Conference ini gue jujur juga gak akan kaget kalau tiba-tiba Golden State Warriors malah akan finish di atasnya Phoenix Suns season ini jujur gue suka banget dengan additionnya Chris Paul ini memberikan stability untuk offense-nya si Golden State Warriors saat mungkin kalau Steph Curry gak ada di lapangan juga dan juga kalau gue liat kalau ini langsung dapet kemistrinya sih bersama si Golden State Warriors kalau indikasi permainannya Steph akan seperti kayak kemain lawan Kings di preseason oh my god apakah Steph bisa meramaikan MVP conversation this year gila sih Steph main gokil banget itu he was really clutch dia menghala nyetak 13 poin di berapa menit terakhir itu lawan Sacramento Kings Steph man gue akan sangat menikmati nonton Steph banget satu season ini Steph juga makin lama gak berasa udah mau 35 tahun dia akan menghala 33 atau 34 so Steph man gue gak akan take for granted untuk nonton Warriors setiap game-nya season ini dan kita tahu Warriors ini sangat susah sekali untuk di kalahkan di Chase Center semoga tapi gak kayak tahun lalu ya away game-nya away game-nya tahun lalu sayur banget kan mereka kan jadi hopefully this time is gonna be better I think dengan hilangin Jordan Poole dari locker room dari locker room-nya si Warriors katanya sampai Draymond Green gak mau ya disuruh ikut disuruh ajakin si Jordan Poole dinner ditolak dengan Draymond Green jadi kayaknya vibes-nya dan juga energinya di locker room yang Warriors harusnya tahun ini udah bagus banget of course Clay Thompson contract here he is very motivated so that is good for the Warriors tapi of course yang kita semua tungguin adalah Jonathan Kuminga ini baru kita didapat kabar kalau Draymond Green akan out for the opener dan Jonathan Kuminga ini he has been playing really well selama NBA Preseason ini dia dua kali jadi top scorer kemarin juga sempat a crazy floater over si Wemby ini pemain yang punya potensi juga tinggi sekali dan Warriors sangat nungguin dia banget untuk breakout dan juga bermain secara konsisten sih jadi Jonathan Kuminga menurut gue juga punya chance untuk menjadi most improved player season ini I think dia akan jadi salah satu contributor dari bench-nya Warriors di tahun mendatang ini so masih ada Darius Saris juga I like that addition untuk Darius Saris yang mungkin bisa menggantikan perannya Draymond Green juga mungkin di beberapa game awal ini so watch out man for them Warriors itu mungkin yang akan memenuhi empat posisi di Western Conference nanti ini tapi kalau gue disuruh pilih team yang bisa surprising di West selain selain si Houston Rockets yang tadi gue udah bahas I think gue akan go with my Clippers menurut gue sekarang ini mereka mungkin gak top 5 not even top 5 menurut gue in the Western Conference tapi kalau PG and Kawhi bisa stay healthy kayaknya mereka bisa aja bisa surprise the West and of course jadi the number 3 seat menurut gue di West sih kalau tapi kalau that's a big if kalau Kawhi bisa stay on the floor dan bisa bermain seperti MVP level Kawhi starternya masih kompetitif sih untuk Clippers gue ada Russell Westbrook Terence Manning baru aja kata dikabarin akan jadi starting line up Paul George Kawhi dan juga ada Zubac cuma benchnya aja sih yang agak-agak sih benchnya gue gak yakin sama sekali sih jujur aja tapi asalkan mereka bisa healthy harusnya sih mereka bisa compete for a 3 spot terutama saya ada Tai Lu juga sebagai salah satu coach terbaik di NBA yeah but I don't really have any high expectation sih for my Clippers this season kalau team yang akan flop di West kalian mungkin udah tau lah jawabannya ini jawaban yang mungkin gue paling realistis yaitu Dallas Mavericks guys mereka gak ada upgrade yang signifikan selama off season ini gue yakin ini akan membuat para fansnya Dallas Mavericks lumayan frustasi dengan apa yang dilakukan sama Nico GM ataupun juga presiden dari Dallas Mavericks ya kelihatannya team ini harus tetap digendong oleh Luka dan juga Kyrie dan Luka pun kayaknya akan miss awal season ini udah masih questionable kayaknya untuk first game lawan Spurs karena ada cedera di betisnya dia Dallas nambah Grant Williams Markief Morris Derek Lively dan juga Oliver Max ya kalau nama Oliver Max Prosper so they're not gonna help they're not gonna help man so Dallas Dallas fans sabar-sabar aja still gonna be a long season for you guys gue liat presiden mereka aja lawan Timberwolves yang di Abu Dhabi itu gue liat defense-nya mereka sangat mengkhawatirkan guys sangat mengkhawatirkan gue juga sekarang udah tinggal penasaran aja apakah kira-kira Kyrie akan meminta trade di mid-season nanti ini itu dia gue penasaran tapi mereka baru aja dapet a good deal with Josh Green dengan 3 tahun 41 juta US dollar Josh Green nanti akan menjadi salah satu pemain muda yang akan berkontribusi juga untuk Dallas he's very energetic he could shoot the tree he could play defense jadi tapi tetep sih kayak gak akan ngebantu Mavericks juga sih harusnya sih waktu bisa lolos ke playoff ataupun ke play NC season ini main aja mereka sibuk latihan untuk ngehadapin Wemby pake pake tangan panjang gitu biar siap nanti opener lawan San Antonio Spurs sampe viral videonya kemarin ini oke dan sekarang ini adalah saat yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya kira-kira siapakah prediksi gue yang akan menjadi juara NBA tahun ini kira-kira siapa guys I think finalnya akan Boston Celtics lawan Los Angeles gue mungkin udah 5 tahun ngomong gitu terus kalau ini gak ganti-ganti tapi gue cukup yakin kayaknya Boston Celtics sama Lakers bisa masuk ke NBA Finals dan kira-kira siapakah yang akan dapet banner 18 duluan guys kayaknya Lakers bisa guys tahun ini guys kayaknya Lakers akan juara NBA menurut gue jadi itu adalah pilihan gue untuk NBA champion I think LeBron will get his 5th ring gonna be interesting sih untuk ngikutin Lakers tapi mereka timnya kuat banget men mereka winner Rob Elga did an amazing job menurut gue offseason ini as long menurut gue as long AD LeBron healthy they're gonna go really far this season man in the NBA so itu adalah sedikit preview dari gue untuk prediksi juga hopefully you guys enjoy it sekarang kita akan kasih gue akan kasih kalian prediksi untuk game besok ini hari pertama udah ada 4 best team in the west gonna play pertama ring night untuk Denver Nuggets mereka akan melawan Los Angeles Lakers setelah itu ada The New Look Phoenix Suns akan kita beri dengan Golden State Warriors Lakers di backstory lain ini sama Nuggets kita tahu mereka di-swept tahun lalu 4-0 sama Nuggets jadi itu pasti extra motivation lalu juga di-talk stress sama para pemain Nuggets dan juga Mike Malone Lakers daddy jadi harusnya Lakers besok menang ya besok gue sih yakin Lakers kayaknya gak mau kalah dari Denver Nuggets dan yang kedua gue akan memilih Warriors karena chemistry-nya mereka kayaknya udah lebih bagus dari Phoenix Suns dan mereka bermain di rumah yang akan sangat susah untuk melawan Warriors di rumah jadi itu adalah pilihan gue dan juga prediksi gue untuk game di hari pertama so once again guys thank you so much for watching this preview semoga kalian mendapatkan informasi baru untuk kelas tayemat hari ini really appreciate everybody oh my god I cannot wait for tomorrow guys let me know in the comment section below kalian pada jagoin siapa kalian belain siapa I cannot wait to see all the comments really appreciate you guys jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen jangan lupa subscribe and yeah man I will see you guys again in the next class peace out